Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita hari ini coba bahasa pemberaman baru yaitu Java semuanya sama sebenarnya bahasa pemberaman bagaimana cara kita sebagai developer berinteraksi dengan suatu sistem sistem disini dia sudah ikut semua baik itu nanti menggunakan bahasa pemberaman apa namanya pascal, cdelvy, .net atau android tergantung device nya juga kenapa harus pakai pascal kenapa android, kenapa java, kenapa python kenapa maple, matlab banyak, saking banyak yang disini memiliki beberapa keunggulan kalau yang tadi di pascal mungkin untuk garbage collector nya masih belum ada tapi apa itu garbage collector ibaratnya pengumpul sampah sampah artinya memori yang sudah tidak digunakan lagi harus kita bersihkan kenapa tidak dibersihkan kalau tidak dibersihkan maka akan mengibatkan aplikasi atau program yang kita susun akan semakin memberatkan sistem sistem kita butuh berapa RAM misalnya ternyata memorinya hanya cukup 10MB tapi lama-kelamaan kenapa sampai 100MB sampai 300, 700MB berarti disitu ada kebocoran memori harus kita perbaiki kita bisa menggunakan beberapa bahasa pemberaman yang sudah tingkat tinggi misalkan python atau mungkin java dan sebagainya apalagi banyak beberapa keunggulan yang lain misalkan mendukung multitreading apa multitreading? multitasking itu multitasking banyak hal, banyak proses bisa dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan nah seperti itu ini baru pengantarnya doang disini kalau kita bikin bahasa pemberaman java kita disini memiliki suatu kelas ya kita fokusnya nanti cukup di tengah saja ya sistem outprintln dan seterusnya seperti ini untuk sementara di awal seperti ini ya oke kalau di pascal di awal ya pernah kita coba kita ulang lagi misalkan di pascal kita mendekrasikan suatu program itu kan ada seperti ini ya program hello world ya seperti ini ya hello world ya hello world ya titik koma ada uses misalkan crt ya seperti itu ya terus ada var ya var misalkan var misalkan disini dia i, j, k ya titik 2 integer ya terus disini ada begin dan end titik ya disini oke nah kita fokus di dalam begin dan end nya nah disini sama dia ya oke disini kita fokus di sistem outprint ya sistem outprint ini dia mirip seperti kita mengatakan di bahasa pascal adalah redland ya oke redland disini kita menuliskan misalkan hello world nah seperti ini ya dia sama ya kita akan fokus ya di dalam tulisan disini ya dari baris 9 aja ke bawah ya hello world ya oke kalau yang di bahasa java maka kita akan menuliskan disini ya nah oke fokus disini dulu ya nanti ke depannya akan banyak kita berinteraksi dengan beberapa file beberapa kelas ya atau mungkin library ya oke bahkan satu kelas bisa memiliki lebih dari satu metode ya metode tersebut sangat dinamis ya oke nah kita fokusnya sekarang di bahasa java ya sekali lagi ada istilah nanti public class main ya berarti class main disini dia kalau kita cek disini ada nama ya di atas baris 9 main.java nama filenya main.java ya maka nanti akan ada konstruktor default ya namanya adalah public main ya seperti itu apa itu konstruktor? banyak ya kita cukup dulu di awal memahami public class main lalu ada public static void main ini adalah prosedur ya string array arguments ya ARGS artinya dia disini memiliki parameter berarti berarai berarti punya string ya ini adalah yang saya blok di baris 20 adalah metode utama ya yang akan pertama kali dieksekusi ya oleh mesin ya oleh java java virtual mesin ya kita fokus ya read learn itu dia system out print learn ya lalu misalkan ingin mendeklarasikan suatu variable ya bertipe integer dan ingin menjumlahkan ya oke maka disini kalau integer kita mengatakan int ya int itu integer integer misalkan variable pertama A sama dengan misalkan 100 seperti ini lalu ada integer B sama dengan 200 ya seperti ini dia lalu ada integer C sama dengan A ditambah B oke karena sama-sama integer integer adalah bilangan bulat sehingga bisa dioperasikan mau ditambah dikali ya dikurangkan ya dibagi dilakukan modulo ya perpangkatan ya perpangkatan atau mungkin apalagi ya yang lain gitu ya bisa seperti itu ya kalau ingin menampilkan maka kita tulis disini agak panjang ya sistem dot out dot print lm ya print learn ya seperti ini ya oke sama dengan disini bukan koma ya tapi C ya plus ya seperti ini jadi kalau kita tulis disini misalkan perhatikan disini A ya nah disini ada nanti ada perbedaannya saya akan tunjukkan dengan perbedaannya di pascal ya A ditambah B B Sama dengan C kalau di pascal kemarin kita tuliskan seperti ini ya red learn oke perhatikan disini red learn ya biar sama ya A koma ya plus gitu ya koma B koma sama dengan C nah gini dia oke oke jelas ya perbedaannya ya koma disini ya oke jelas ya ada bedanya ya ini dia kalau kita isikan di pascal ya nah ini pascal kalau kalau dia java ya kalau kita run coba run maka kita memiliki 100 ditambah 200 sama dengan 300 ya jadi beda ya tanda plus yang ada di sistem out print tanda plus ini ya tanda plus ini dia ya yang di luar tanda petik ya adalah untuk menghubungkan karakter ya berfungsi seperti koma di dalam bahasa pascal ya oke kalau dia misalkan tanda plus di dalam tanda petik dua itu berarti hanya karakter karakter tanda plus sementara kalau dia di luar misalkan seperti ini integer plus ya A plus B maka dia menandakan disini suatu operator ya suatu operator matematika operator aritematika yang menjumlahkan nilai A dan B paham ya disini dia menjumlahkan kalau disini dia menghubungkan ya menghubungkan kalau disini dia hanya tampil ya sebagai karakter ya ini dia menghubungkan ya ini menghubungkan ya tanda plus ini pun menghubungkan ya nah disini menghubungkan kalau disini dia tanda plusnya adalah menjumlahkan jelas ya ada perbedaan disitu ya kalau integer kita nulisnya adalah int jadi tidak ditulis integer tapi ada singkatannya integer ya untuk bahasa pengograman MATLAB Titan dan PHP atau mungkin beberapa nanti ada bahasa pengograman tidak perlu ditulis tipe datanya ya misalkan kita menuliskan X sama dengan 100 maka akan dianggap X bertipe angka integer seperti itu kalau misalkan nanti ada X tanda sama dengan titik 2 ya sama dengan sorry X sama dengan tanda titik 2 lalu di dalamnya ada tulisan Fazila Anissa berarti dia akan bertipe string ya kalau disini seperti itu ya oke yang biasanya pascal ya kita tulis misalkan misalkan pascal kita tulis ya misalkan suatu variable nama titik 2 tipenya adalah string nah kalau disini di bahasa java kita tulis string nama ya oke dan nama sama dengan tidak perlu tanda titik 2 nama titik 2 sama dengan ini langsung nama sama dengan misalkan adalah Prabu misalkan Angling Dharma atau mungkin Raden Ken Santa atau mungkin yang lain oke nah disini ya jelas bedanya kalau string ya dia lebih ya minimal satu karakter atau lebih sehingga tanda petiknya disini dia tanda petik 2 kalau untuk hanya untuk satu karakter maka dia menggunakan tanda petik hanya satu ya misalkan disini ada karakter ya kita namanya adalah char ya char apa ya jenis kelamin ya char jenis misalkan gak boleh ada spasi ya jenis kelamin apa langsung boleh ya sama dengan atau mungkin di bawahnya jenis kelamin sama dengan tanda petiknya misalkan apa ya B ya perempuan seperti itu ya karena dia satu karakter ya kalau string ada satu karakter dan memungkinkan lebih ya contoh nanti ada nomor email ya sorry nomor handphone email ya atau mungkin nama lengkap ya atau mungkin ingin mendeskripsikan hobi seseorang kita butuh banyak karakter ya apa hobinya berenang ya terus kuliner ya terus dia jogging ya apalagi jalan-jalan ya terus mewarnai itu hobi banyak ya sehingga kita butuh lebih dari satu karakter sementara seperti jenis kelamin ya atau mungkin golongan darah ya tapi golongan darah juga ada golongan darah tipenya AB ya maka melibatkan dua karakter ya sehingga tidak cocok kalau untuk char ya oke banyak ya nah ini pengenalan tipe data ya sekaligus beberapa operator ada operator penjumlahan operator penugasan penugasan misalkan seperti ini sama dengan gitu ya jadi Prabu Anglim Dharma diisi ke variable nama ya angka seratus diisikan ke variable A angka dua ratus diisikan ke B ya seperti itu ya itu penugasan assignment ya oke selain ada integer string char ada juga tipe datanya ada untuk yang pecahan pecahan di sini banyak ya ada yang pecahan tapi sebenarnya dia masih bisa dioperasikan secara integer namanya float ya misalkan di sini dia float x ya misalkan sama dengan misalkan ada harus ada tulisannya misalkan 12 ya seperti ini nah ada lagi long integer lebih panjang lagi ya long integer misalkan apa ya long integer misalkan serial number misalkan serial number sama dengan misalkan banyak nih ya 123 123 456 ya panjang ya bisa seperti itu ya bahkan nanti penulisannya pun ada yang menggunakan harus ditambahkan l ya oke ada lagi big integer ya big integer tapi kita cukuplah ya yang integer string char ya double ya bolehan ya nanti misalkan bertambah ya apa namanya misalkan kita sudah memahami baru kita ya bisa menggunakan yang misalkan tipe-tipe yang bisa dikonversi dari integer ke string string ke double ya atau mungkin big integer ya atau mungkin yang lain ya oke jadi sama seperti tingkat keperluannya dulu saat ini ya kita butuh apa misalkan ya oke kalau semuanya misalkan langsung ya kita terima khawatir apa khawatirnya kok banyak ya ini sebenarnya membuat apa nah kita khusus dulu ya ke yang peruntukannya dulu ya ada float ada long ya ada double ya double ini bilangan pecahan bilangan real ya double huruf D nya kecil ada nanti ada huruf D nya yang kapital ya bisa juga double misalkan nilai ya nilai sama dengan 90 koma ya 761 misalkan ya 9 ini contoh ya seperti ini ya atau mungkin ada yang bertipe bolehan ya bolehan nah bolehan disini ada ya bolehan X atau mungkin bolehan is genap ya apakah genap atau mungkin bolehan tanda tanda sama dengan ya misalkan false bisa seperti itu dia oke atau mungkin ada tanda sama dengan misalkan 100 lebih besar dari 200 nah oke jelas kalau 100 apakah lebih besar dari 200 salah false ya maka false ini dia oke bisa kita isikan ya ke suatu variable bertipe bolehan oke ini adalah beberapa dasar ya berkaitan tentang bahasa pengeberama biasa ya oke berikutnya kalau sudah seperti ini oke misalkan ada suatu contoh ya nama sudah ada ya saya tambahkan lagi ada integer usia ya usia sama dengan misalkan 43 ya misal contoh ya lalu ingin kita gabungkan semua ya sistem dot out dot print print oke nama sama dengan kita bilang disini nama raja sama dengan jadi plus nama paham ya berarti dia Prabu Angling Dharma dari baris 32 yang diambil ya hadiablenya ada disini ya oke nama raja misalkan contoh ya nama oke tambah lagi disini dan beliau misalkan berumur atau berusia sama sama dengan disini plus usia ya oke sama ya bisa seperti itu dia ya oke nama raja ya bisa seperti itu ya disini kita gunakan sistem out print learn ya ada nanti sistem out print f ya oke kalau misalkan belajar bahasa si ya lebih ini lagi ya mirip-mirip seperti itu dia oke lalu kita lanjut ya kalau kita coba run maka akan muncul ya nama raja oke sama dengan Prabu Angling Dharma ya disini ada dan beliau berusia 43 oke 43 apa 43 tahun tambahkan disini ada ditambah dengan karakter gitu maksudnya tahun nah bisa seperti ini oke kita cek coba coba apakah ada tulisan tahun disitu apa ada ya beliau berusia 43 tahun ini contoh ya oke terus ada lagi sekarang misalkan tentang suatu kondisinya ya bagaimana kondisinya misalkan seperti itu ya contoh disini masih sama if-nya ya if oke jika usia misalkan lebih kurang dari misalkan 50 maka dennya kita menuliskannya seperti ini dennya dennya adalah nah oke ini den artinya ya maka begin ini adalah end ya jika usia kurang dari 50 maka ya nah ini mirip dengan di bahasa pascal sebenarnya miripnya adalah seperti ini dia oke kita coba ya bahasa pascal kurang lebih seperti ini dia if ya den nah ya if usia kurang dari 50 den ya maka disini ada tulisan begin terus end titik koma ya oke kalau ada else gimana pak barja misalkan else disini ya nah buka kurung lagi sama ya kita coba disini begin end nah kita tuliskan lagi disini dia dengan else ya else begin dan end titik koma oke karena disi pascal ada else maka yang disini dihapus ya nah kalau di bahasa java kita nulisnya seperti ini dia if usia ya kurang dari 50 maka pasinya misalkan kita ngasih tulisan disini ya system dot out dot print ya misalkan usia masih muda ya sorry masih muda ya oke ya seperti ini else sistem ya dot out dot print ya misalkan disini dia usia sudah tua ini contoh ya kita cek ya disini jangan lupa ini ada titik koma nah ini belum ya kita coba run disini dia oke usia masih muda ya kenapa karena 43 43 kurang dari 50 maka bernilai true ya dicek dia disini apakah ya jika ya usia ya ini 43 ini ya 43 kan ya di atas ya kita cek ya nah usia bernilai 43 disini apakah 43 kurang dari 50 benar kalau benar ya kalau true maka tampilkan usia masih muda ya jika tidak ya maka tampilkan usia sudah tua nanti akan ada tulisan lagi ya pertanyaan kalau usianya bernilai negatif usia bernilai negatif 3 gak ada usia bernilai negatif ya oke kalaupun ada itu secara biologi secara ilmu biologi atau mungkin aritmatika ya maka usia sebenarnya bernilai positif ya bisa seperti itu ya maka bisa kita berikan suatu kondisi lagi ya ya ini kondisinya kalau kita lengkapi ya baris ini ya kita coba lengkapi ya ini if ya usia bernilai lebih dari 0 ya maka baru bisa kita lakukan pengecekan ya misalkan seperti ini nah bisa kita lakukan pengecekan seperti ini dia ya oke ya oke seperti ini dia oke lebih lengkap lagi dicek apakah usianya bernilai positif bisa kan 40 70 ya bernilai positif ya maka cek lagi ya sekarang cek lagi ya nah sekarang dicek dia hasil pengecekannya disini ya apakah usianya kurang dari 50 ya akan tampilkan usia masih muda kalau tidak maka usianya dia tua ya kalau yang diisikan ternyata sekarang bernilai negatif bagaimana maka disini kita kasih keterangan ya sistem dot out dot print ya maaf ya usia tidak bernilai negatif ya seperti itu oke jadi ada lebih detail lagi ya lebih rinci ya nah disini kita memberikan di percabangan paling luar ada suatu kondisi ya kalau yang sebelumnya gimana pak barjana kalau sebelumnya disini tanpa ada pengecekan langsung dicek aja dia ya apakah usia lebih besar dari 50 atau lebih kecil dari 50 nah ya disini ya disini dia langsung kalau yang di baris berikutnya dia yang saya blok ini akan dieksekusi akan dilaksanakan ya di dalam perulangan sorry dalam percabangan sebelumnya dicek ya oke usianya apakah 43 lebih besar dari 0 benar dicek lagi disini apakah 43 kurang dari 50 ya kita pilihkan usia masih muda ya oke apa apa bedanya sama-sama menghasilkan usia masih muda disini usia masih muda sama tidak bedanya cuma disini dia lebih detail khawatir yang diisikan misalkan kita mendefinisikan suatu usia disini bukan 43 tapi misalkan negatif negatif 43 kalau kita coba run disini run maka dia akan bernilai maaf usia tidak bernilai negatif tapi sebelumnya yang percabangan sebelumnya akan mengatakan usia masih muda nah ini bedanya oke jadi disini usia min 43 kurang dari 50 benar usia masih muda tapi tidak ada usia yang bernilai negatif karena itu kita berikan suatu kondisi apakah usia ya bernilai positif nah disini ya kalau usia bernilai positif artinya yakni lebih dari 0 maka akan dicek dia ya seperti itu oke ini banyak ya terus apakah usianya misalkan kalau kita isikan sekarang bukan min ya tapi misalkan usianya berapa misalkan disini kita ganti dengan 4300 ya kita cek disini ya kita coba ternyata usianya tua semua ya usia sudah tua ya apakah ada mungkin ada usianya sampai 4300 tahun ada ya mungkin ya tapi ya secara apa di keimuan kedokteran saat ini katakanlah dari tahun 2010 ya sampai tahun sekarang misalkan ya rata-rata usia seseorang itu misalkan hanya sampai misalkan 115 115 tahun ya misalkan seperti itu ya oke maka kita harus beri kondisi dia disini ya kita beri kondisi disini jika usia lebih besar dari 0 artinya positif ya benar ya kita tambahkan lagi ya dan nah kalau dan disini bukan AND ya tapi lambangnya adalah mirip angka 8 yang mirip namanya adalah ampersan ya ampersan jika usia positif ya dan usia kurang dari 115 tahun maka tampilkan seperti ini dia ya oke kalau lebih bagaimana usia tidak bernegatif ya dan ya dan usia tidak sorry sebentar tidak lebih dari 115 tahun ya seperti ini ini contoh ya tidak lebih dari 116 tahun jadi kalau kita run disini dia akan muncul ya yang kedua oke ada kesalahan disitu ya usia sudah tua itu yang percabangan yang disini ya oke kalau untuk yang di bawahnya maka dia maaf usia tidak bernilai negatif oke beda ya jelas ya nah disini ya ini adalah seputar tentang percabangan ya jadi sudah melibatkan lebih dari satu ya yakni dengan menggunakan gerbang logika N ya dan berarti dua-duanya harus bernilai positif sorry harus bernilai true ya disini dia harus true benar dan ini pun harus true benar ya oke kalau or ya maka kita akan ganti ya dengan or seperti ini ya lambangnya dia garis lurus ya artinya kalau or kemarin apa di gerbang logika hanya salah satu bernilai benar ya maka akan keliru dia oke kalau seperti ini dia ini ini bahaya ya oke maka tetap akan dicek dia 4300 ya dia masih masuk akan menilai usia sudah tua ya karena kondisinya adalah or ya sama-sama benar ya kayak gitu ya oke nah usia sudah tua sehingga kita memilihnya bukan or tapi adalah n ya ampersan ya jadi dua-duanya harus dipenuhi tidak boleh negatif ya dan tidak boleh melebihi dari rata-rata ya usia seseorang ya misalkan dari tahun 2010 ya misalkan setelah dilakukan konsensus ya dilakukan survei atau mungkin analisis usianya enggak lebih dari itu ya seperti itu ya oke nah ini ya sekali lagi ini apa mirip sebenarnya dengan suatu bahasa pemograman sebelumnya ya misalkan pascal kemarin ya jadi yang kita pelajari saat ini dia bagaimana cara kita berinteraksi dengan sistem ya kalau saya berinteraksi dengan misalkan Fazila dengan Hanisa atau mungkin dengan teman-teman yang lain saya menggunakan bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Sunda bahasa Melayu ya bahasa Perancis bahasa Jerman ya oke itu bahasa saling mengerti ya bisa dengan teks ya bisa dengan saya gunakan gambar mungkin atau mungkin gerakan tangan ya mengerti ya orang sama orang kalau berkomunikasinya nah sekarang bagaimana kalau orang berkomunikasi dengan sistem dengan komputer ya atau mungkin dengan sistem yang lain ya nah disini banyak bahasanya ya tadi ada bahasa pascal java python ya bahkan nanti ada editornya editor disini misalkan construct two ya ada rpg maker ya itu bahasa bahasa mirip dengan bahasa pascal atau mungkin bahasa java atau mirip bahasa c++ ya tapi sudah ibaratnya sudah per modul modul ya sudah per modul modul sehingga apa sehingga lebih mudah ya tapi bahasanya sama dia ya sama semua dan nanti selain kita sebut dengan metode ini adalah metode terstruktur ya konsep sekuensial nanti akan ada suatu konsep pengograman baru ya yakni yang sedang kita pelajari sekarang ini adalah namanya pengograman sekuensial terstruktur yang kedua nanti akan ada pengograman modular menggunakan modul-modul banyak fungsi-fungsi yang ketiga ada pengograman berorientasi objek ya lebih lebih powerful lagi ya lebih unggul lebih lebih reliable ya lebih handal ya dan nanti ada yang keempat pengograman ya dengan menggunakan framework ya atau mungkin sudah ada template-templatenya ya bahkan kalau nanti ada IDE ya IDE ini dia namanya kepanjangannya adalah integrated device ya environment jadi lebih dimudahkan lagi ya nah mudah-mudahan apa dari yang awal disini ya apa terus ya kita asa ada bahasa pascal ada bahasa C ya C++ ya Java Python ya Matlab terus bahasa PHP Android ya kita paham ya nanti kita tinggal milih saya mau menggunakan bahasa pengguraman pascal saya mau menggunakan bahasa pengguraman Python PHP ya gampang ya kalau di mana kita review sejenak ya kalau di pascal kemarin kurang lebih dia seperti ini ya program hello world ya use CRT ya nanti uses CRT ini kalau di Java namanya import ya import apa gitu ya berbeda terus disini juga ada var ya var menandakan kamus data atau mungkin variable-variable umum ya global yang digunakan di programnya terus begin dan end titik ini program utama dituliskan di dalam ini ini sama dia program hello world maka kita tulis disini hello world system world nama kelasnya adalah kelas main sesuai dengan yang di atas baris 17 namanya adalah main.java harus sama disini lalu ada public static void main nah disini sebenarnya bisa kita ubah-ubah bisa kita tuliskan static public void main bisa sama sih sebenarnya tidak masalah tapi kita fokus yang awal dulu public static void main seperti ini lalu untuk mendeklarasikan misalkan integer kita gunakan int apakah bisa kalau kita misalkan gunakan integer huruf kapital ada seperti ini bisa integer angka misalkan sama dengan 900 apakah boleh bisa nanti emang banyak ada beberapa selain integer ada bolean ada char dan yang lain kalau char berarti karakter bahkan nanti ada istilahnya selain array static nanti akan ada array dinamis artinya dioperasikan secara dinamis misalkan array list ada list ada link list di pascal ada bisa kita buat tapi untuk library masih belum ada bisa kita buat untuk library yang misalkan mungkin ada juga library di pascal kalau sudah ada yang membuatkan jadi kita bisa dipermudah kalau di java disini dia sudah banyak ada array list link list ada set ada hash sangat banyak sangat sangat lengkap itu yang beberapa developer masih tetap menggunakan java atau mungkin python di penggeramannya apakah pascal kurang ini pascal lebih mudah dipahami pertama kali saat kita memulai belajar suatu algoritma karena kemarin di algoritma ada istilahnya nama algoritmanya apa ada kamus data dan ada deskripsi algoritma mirip nama algoritma kalau di bahasa pascal program apa kamus data far deskripsinya apa begin dan end jadi mirip dia ada kemiripan kalau disini sudah lebih ke arah aljabar atau mungkin programan tingkat tinggi untuk misalkan kategori lomba lomba programming apakah bisa digunakan pascal masih bisa pascal c c++ java python apalagi php bisa tetap sekali lagi pascal digunakan untuk memudahkan di awal saat mempelajari algoritma nama algoritmanya apa lalu ada kamus data dan ada deskripsi mirip seperti itu kalau sekarang kita gunakan java saat ini saran saya fokusnya pada pertama ini saja pada di dalam public static fragment disini kita kalau yang di atas seperti ini sudah biarkan seperti itu apakah boleh kita bikin kelas baru boleh silahkan misalkan nanti bikin suatu kelas baru namanya misalkan kelas mahasiswa dot java kelas mata pelajaran dot java kelas kendaraan dot java kelas main dot java atau mungkin yang lainnya kelas hero dot java kelas pakaian dot java banyak bisa seperti itu dan kalau sudah banyak beberapa kelas yang ingin saling berrelasi maka kita akan lebih mudah karena konsep programan berbas berorganis objek itu juga menjadi cikap bakal kita membiasakan berinteraksi dengan model-model framework misalkan nanti ada model framework MVC model view dan controller halal seperti ini model-model tersebut atau mungkin urain materi banyak tapi kita lebih ke arah satu persatu tadi di awal kita sebutkan algoritma dan penggeraman ini kalau integer kita tulisnya int ini int dan tidak ada perlu untuk penugasan tidak perlu titik 2 seperti di pascal kalau di pascal masih ingat misalkan kita mengatakan a.2 integer lalu di bawahnya a.2 sama dengan 100 begitu ya kalau di java kita mengatakannya integer a titik koma a sama dengan 100 atau bisa langsung seperti ini a sama dengan 100 integer b sama dengan 200 integer c sama dengan a ditambah b lalu ditampilkan sistem outprintln a ditambah b sama dengan c ini pun saya berikan kesamaan yang ada di pascal jadi sama intinya cuma beda bahasa sama seperti kita saat ini bisa belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia bahasa persatuan atau mungkin bisa menggunakan bahasa Inggris bahasa Melayu atau mungkin bahasa yang lain bahasa daerah kan banyak juga terus untuk lagi selain integer ada string string dia jelas karakternya ada satu dan bisa lebih dari satu misalkan selain huruf P dia ternyata gabungan karakter yang lain Prabu Anglim Dharma kalau car maka disini dia hanya satu tepat satu karakter P misalkan perempuan kalau float bagaimana float dia harus ditambahkan sebenarnya dengan misalkan titik nol seperti menandakan dia bilangan bulat sebenarnya sorry bilangan pecahan float adanya dia mengambang dari bahasa Inggris kalau long bagaimana dapat bagian long dia mirip seperti integer tapi kapasitasnya lebih kapasitasnya dia lebih sangat banyak untuk bolehan pun sama disini bolehan hanya ada dua nilai true atau false kalau true ini contohnya kita ganti dia 100 lebih kecil dari 200 ada integer usia dan yang tadi ada nama ada nama disini dan ada usia ingin kita satukan di dalam sistem of trailing maka tadi kita gunakan penghubung atau concatenation di concat dihubung digabung dihubungkan digabung disertakan namanya dengan plus disini lalu untuk percabangan ini mirip mirip disini mirip ada percabangan ada if dan adalah kurung kurawal if usia kurang dari 50 dan sistem outprint usia masih muda jangan lupa disini tutup kurung else sistem outprint usia sudah tua kalau sekarang misalkan disini ternyata ada misalkan usia lebih dari 0 dan usia kurang sama dengan 115 nah disini menandakan percabangan yang di baris 59 sampai dengan 67 itu mendeklarasikan secara detail bagaimana kita menyusul satu algoritma agar benar-benar detail dan tidak keliru dari segi logika logika seperti ini harus kita bentuk dari awal misalkan nanti mau bikin suatu proses program misalkan nanti di suatu perguran tinggi ada calon mahasiswa maka misalkan si mahasiswa tersebut harus memiliki nilai-nilai mata pelajaran mata kuliah yang lulus semua baru dia bisa mengisikan registrasi untuk mata tussmeser berikutnya dengan catatan mata kuliah sebelumnya bernilai lulus semua kalau ada yang belum lulus maka harus diambil tapi bisa ternyata diambil dia tidak boleh harus minimal ada pengecekan oleh katakanlah sekarang usernya namanya dosen wali ngecek kata dosen wali atau mungkin kalau di suatu sekolah namanya guru wali mengatakan mata pelajaran mata kuliah A belum lulus nilainya jelek harus ikut lagi habis lulus baru bisa registrasi penuh seperti itu kalau tidak akan termasuk registrasi yang tidak reguler jadi begitu ya disini lebih banyak nanti kurung kurawal ya oke nah ini ada perbedaan sedikit ya kalau di pascal ada kurung kurawal buka namanya begin ya kurung kurawal misalkan tutup ya namanya adalah n oke ini pun sama ya disini nah ya oke ini begin ya lalu n titik koma ya oke ini adalah pengantar dulu yang akan kita pelajari di bahasa penggeraman java oke berikutnya kita akan coba menggunakan di bahasa penggeraman java yang melibatkan tentang suatu percabangan oke dan mungkin langsung ke arah ini ya oke mungkin cukup dulu sekian ya tetap semangat sekali lagi bahasa penggeraman java disini memiliki banyak keunggulan ya satu dia nanti bisa digunakan dengan mudah untuk penggeraman berorientasi objek yang kedua di java programming ini dia memiliki ya ada si pembersih memori tidak terpakai namanya garbage collector ya pengumpul sampah ya sampah tadi maksudnya adalah memori yang tidak digunakan lagi ya oke kalau tidak digunakan lagi maka dihapus ya kalau dibiarin gak apa-apa Pak Bajai gak apa-apa ya cuma akan memberatkan aplikasi ya ketika aplikasi berat bagaimana biasanya nanti di pc kita ngeheng atau mungkin di smartphone kita ngeheng lama banget ya untuk mengeksekusi ini kenapa oh ternyata habis memorinya ya dikarenakan aplikasi kita yang kita bikin tidak mumpuni untuk melakukan hapus-hapus memori yang tidak penting seperti itu kalau di java sudah ada ya bahkan juga sudah memiliki namanya exception handling exception handling yang default contoh misalkan kalau tidak ada inisialisasi misalkan pada suatu variable contoh kita mengatakan disini ada ini agak berbahaya satu baris sederhana misalkan integer x atau mungkin c tiba-tiba kita katakan disini system dot out dot print tiba-tiba kita mengatakan x ini dia tidak ada nilainya x berapa x ini apa berapa nilainya karena dia tipenya integer maka seakan-akan dianulir ditoleransi dengan mengatakan nilai x adalah 0 padahal sebenarnya bukan karena tidak tahu kita ini x berapa ini bahaya satu baris seperti ini tidak ada nilai awal ini bahaya akan nanti mengakibatkan dangling pointer yang namanya adalah 0 pointer bahaya disini ada exception yang default nanti menghasilkan dia nilainya kalau dia integer katakanlah disini integer berarti angka maka ditampilkan nilai x sama dengan 0 padahal sebenarnya bukan hanya untuk program tidak fatal error kalau misalkan disini string bagaimana sama ini string apa tidak ada maka nanti x bernilai disini 0 karena tidak ada nilai awal nilai inisialisasi itulah pentingnya harus kita beri nilai string x sama dengan anisa string x sama dengan sanjaya kalau tadi integer x sama dengan 100 jadi ada nilai-nilai awal seperti itu penting agar tidak terjadi null pointer ini juga termasuk beberapa bagian dari keamanan sistem bagaimana kita nanti belajar hanya belajar membuat suatu sistem itu down kenapa perlu seperti itu agar kalau kita menjadi developer di suatu instansi ketika menyusun suatu aplikasi kita bisa memberikan suatu rekomendasi sebaiknya tidak menggunakan seperti ini kenapa karena bisa berakibat fatal error atau mungkin hal yang lain nanti setelah kita belajar pengograman pun ada satu lagi misalkan yang sederhana yaitu pengujian perangkat lunak harus kita lakukan pengujian baik secara white block testing ataupun nanti ada istilahnya black block testing itu yang sangat minimal hanya untuk menjaga-jaga agar logika yang kita gunakan itu benar agar alur aliran alur prosesnya itu pun sesuai jangan sampai tadi mau registrasi ternyata ada mata pelajaran di sebelumnya ada mata kuliah sebelumnya yang masih belum lulus tapi dia sudah mengambil mata kuliah di semester berikutnya itu makin keliru atau mungkin hal yang lain misalkan mau registrasi belum melakukan pembayaran pada SKS yang diambil tapi sudah dibuka untuk bisa di inputkan mata kuliah keliru juga disitu jadi banyak hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan tapi itu nanti dulu kita belajar bertahap sekian untuk yang pengantar tentang bahasa javanya mudah-mudahan tetap semangat karena ini bahasa baru nanti bisa kita bikin beberapa model-model dengan GUI graphical user interface sangat banyak bahkan bisa bikin suatu game game sederhana saya cukupkan sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa